Pemirsa Nasa, pada kesempatan ini, Tim Nasa sedang berada di Desa Maurjo, Kecamatan Kalimung, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Pemirsa Nasa sedang berada di tengah-tengah tambak milik Pak Haji Sabeq, di mana tambak ini membedakan udang windu dan beliau sudah menggunakan produk-produk dari Nasa dalam hal ini adalah yang khusus untuk tambak udang yaitu tambak organik nusantara atau tos. Selamat pagi Pak Haji Sabeq. Pak Haji Sabeq, mungkin Pak Haji Sabeq bisa menceritakan kepada kami mengenai keberhasilan Bapak untuk budaya udang ini. Ini jenis udangnya udang apa, Pak? Udang windu. Udang windu, Pak ya? Iya. Kemudian luas lahan yang ditanami udang ini berapa? Ya sekitar 3.000. 3.000 meter persegi, Pak ya? Kemudian jumlah kebarnya berapa? Jumlah kebarnya yang kemarin itu 20.000 dan yang kini sekarang yang sedang kita lihat di kanan ini 15.000. Berarti Pak Sabeq sudah menggunakan dua kali ya? Dua kali. Satu petak sebar 20.000, satu petak 15.000. Terus kemudian ton yang dipakai berapa, Pak? Yang dipakai saya yang pertama cuma satu dan Nasa 3. Yang ini juga cuma satu, Nasa 1. Satu, Nasa 1. Cara pemakaiannya gimana, Pak? Cara pemakaiannya saya campurkan langsung ke dalam air. Dalam air ya? Cara menyampurannya gimana, Pak? Cara menyampurannya diaduk, kemudian diremet-remet biar encer. Encer, kemudian ditebar, keliling gitu, Pak? Keliling, untuk usaha merata. Usia berapa, Pak? Usia yang pertama itu saya panen itu usia sekitar 2 bulan 20 hari. Belum ada 3 bulan. Nah yang ini, yang kita lihat ini, kita panen ini sekitar 3 bulan seminggu. Pemberian tonnya? Pemberian ton setelah satu minggu beri ton. Setelah satu minggu tebar, diberikan ton. Terus kemudian pemberian nasanya? Pemberian nasa dicampurkan dengan pakan, lalu dihentikan sekitar 1 menit, biar masuk dalam pakan tersebut, kemudian kita taburkan pakannya. Pakannya yang dipakai pakan pabrik? Pakan pabrik. Pak, ya. Terus kemudian, mungkin Pak Safiq bisa mencerahkan kepada kami, bagaimana perkembangan udang yang baru dibayakan ini setelah menggunakan ton? Ya, alhamdulillah perkembangannya bisa besar, karena di daerah sini juga ada orang yang menanam udang, itu bisa berhasil. Sementara ini, karena musimnya mungkin, karena musim tidak bagus, kata-kata orang-orang, banyak udang-udang yang mati kok bisa berhasil sendiri. Apa, karena menggunakan ton ini, karena lantaran ini, begitu lho. Oh, gitu Pak ya. Iya. Terus kemudian perkembangan dari airnya sendiri selama budaya gimana? Airnya sendiri, saya tidak pernah memasukkan air dari luar, air dari dalam terus, mulai dari pertama langsung. Jadi, pakai air itu-itu terus ya? Saya putar terus, saya buang sini, saya masukkan lagi, buang sini, saya masukkan lagi. Oh, bagus sekali. Kemudian kondisi warna airnya, dalam ini pelangtonnya mungkin bagus? Pelangtonnya bagus, ya. Sehingga pertumbuhan udangnya ya begitu sehat. Selama Bapak Budidaya ini, sebelum-sebelumnya berhasil terus, Pak ya? Ya, tidak. Ya, ini dua kali ini ya? Dua kali setelah menggunakan ton ini, Pak ya. Yang menggunakan ton ini, ya. Terus kemudian, mungkin Pak, saya bisa memprediksi atau memperkirakan dari yang dipanen ini dan hasil yang kemarin bisa diceritakan kepada... Hasil yang kemarin, yang saya tabur Rp20.000 itu sekitar dua pintal. Dua pintal, Pak ya? Iya, dua pintal. Dengan rata-rata size 30, size 40, 25. Dapat uang, Pak? Dapat uang Rp7.500.000. Dapat uang Rp7.500.000 dari model berapa? Dari model sekitar dua juta. Dua juta, Pak ya? Sudah dengan tonnya, Pak ya? Dengan sudah tonnya, sudah komplit. Dan sekarang, sekarang kira-kira satu pintal, hampir Rp15.000. Satu pintal, Pak ya? Dengan size ya sama, 30, 25, sebagainya. Hasilnya itu kalau satu pintal itu Rp4.000. Rp4.000.000 dari? Rp4.000.000 dari model sekitar Rp1.500.000. Rp1.500.000 berarti sudah ada keuntungan. Tidak, tidak. Mungkin terakhir, Pak Saffiq bisa memberikan pesan pada para petambah dunusantara mengenai keberhasilan Bapak ini. Silahkan, Pak. Pesan saya pada semua petani tambak, jangan ragu menggunakan ton. Coba saja menggunakan ton supaya bisa seperti saya. Ya kita itu berusaha, maksudnya itu lantaran. Semua sih gak usah-usah apa-apa. Sekarang ini saya megang langsung, kita amati. Tubuhnya cukup keras. Bagian ekornya tidak gripis, sehat. Kaki renang dan kaki jalannya juga cukup kuat. Kemudian antenanya, dimana ini merupakan alat untuk gemoreseptor. Bergerakan size dari udang ini adalah sekitar 25. Demikian kami tim NASA melaporkan dari Desa Morjo, Kejamatan Kaliwungi, Kabupaten Kendal. Salam NASA. Terima kasih telah menonton.